Jadi kalau ada pengangguran-pengangguran tempat, gunakan mereka untuk masjid, mereka siap berkhidmat di masjid. Bapak yang sibuk dengan kerjaan dunia mungkin susah meluangkan waktu di masjid. Sehingga ada marbot-marbot masjid, mungkin dia bukan satu-dua orang, puluhan orang yang tak digaji. Mereka bekerja untuk Allah, siapkan keperluan mereka, tempat mereka. Ada masjid namanya Muslim United di Yogyakarta. Itu di Muslim United, Mas Nana. Siapkan tenda-tenda untuk musafir, boleh tidur di sana tiga hari. Setelah tiga hari baru ditanya, mau kemana Pak? Kalau tamu datang ke tempat kita, Bunda, kalau ada tamu datang ke rumah Bunda, jangan ditanya mau minum apa Ustaz. Jangan. Sebenarnya pengalaman Pak, haus di jalan, silaturahmi. Pas sampai di rumah orang itu, ditanya, mau minum apa Ustaz? Kita ini orang minang, suka basa-basi Pak. Oh tidak usah repot-repot Bu, Bu aja. Apa kata Bu aja, oh saya pikir Ustaz haus. Tadi kasih Pak, kurang aja. Bunda, tidak usah ditanya kopi apa teh. Ustaz mau air panas, itu pertanyaan yang tidak beradab. Paham? Berikan yang terbaik, apa yang ada di rumah, berikan. Kalau dia tak minum, tidak apa-apa kita yang minum. Tidak ada yang makan, kita yang makan. Paham? Pahanpan. Paham? Pahanan. Terima kasih telah menonton 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 Jawabannya